Saya ingin sampaikan begini Pak, ini saya katakan Pak Ivan clear ini, ya tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya, tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan, yang memberitakan macam-macam itu bukan dari mulutnya Pak Ivan kan, bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang, setiap orang itu termasuk juga Menteri, termasuk juga Menko Pak, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, ini undang-undangnya sama Pak, ini serius, nanti kita juga nanti teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi.